Intro Assalamualaikum Perkenalkan saya Nini Saya Technical Baker dari PT. SAV Indonesia Kita produsen lagi SAV Instant Hari ini kita mau belajar tentang Tangerine Pau Tangerine Pau yang bisa ibu lihat di depan itu adalah salah satu pau karakter Dimana ini bisa buat kita untuk hantaran Waktu kita menyungkuk orang sakit Ataupun waktu idul fitri Ini untuk hantaran kita Jadi sangat menarik sekali Ini adalah salah satu produk unggulan kami SAV Instant Gout Label Dimana untuk pemakaian gula tinggi di atas 5% Jadi kalau ibu-ibu mau mencogak resep ini Bisa memakai yang ukuran 500 gram Ataupun yang kemasan sachet seperti ini Karena isinya sama Untuk resep kali ini Kita memakai raginya sangat sedikit Karena kita menggunakan Resep pau yang Memang kalau kita bikin roti karakter itu Pau karakter itu Gak boleh dikejar Cepat fermentasi Jadi kita pakainya Cukup satu sachet aja Untuk satu kilo tepung Seperti itu Selain kita memakai ragi saf instant Kita juga ada tambahan Yaitu berupa emulsifier ibis blue Ini adalah softener roti Yang tujuannya supaya pau kita Tidak berkulit Dan seratnya lebih lembut Biasanya kalau pau itu kan Kalau sudah didinginkan Biasanya agak mengering kulit luarnya Dengan memakai ibis ini Jadi rotinya lebih lembut Maksud saya pau-nya lebih lembut Dan Kalau misalnya mau dilangsung dimakan Gak apa-apa Gak perlu dikukus lagi Kita sekarang beralih ke resep Di sini kita sudah sediakan Bahan-bahannya Kita menggunakan terigu protein rendah Yang es kontennya Atau kadar abunya Sangat rendah Supaya seratnya roti Lebih putih Seperti itu Kemudian kita ada ragi saf instant Kita memakai 5 gram Kemudian untuk setengah kilo tepung ya bu Kemudian kita pakai ibis blue Di sini 5 gram Kemudian ada tambahan baking powder 5 gram Garam 2 gram Kemudian gula pasir Kita pakai 115 gram Untuk 500 gram Kemudian air 225 gram Dan Lemak Kita pakai mentega putih Seperti itu Oke sekarang kita masuk ke proses pengadukan Ya sekarang kita lanjutkan dengan Mengadukan bahan semuanya Ini ada bahan kering Terigu 500 gram Kita masukkan semuanya Ini ada ibis blue Kemudian ada gula pasir Saya taruh di wadah ini dulu ya bu ya Kemudian ada ragi instant Setelah itu kita masukkan di sini Baking powder Kemudian kita memakai garam Untuk pemakaian garam kita bisa langsung aja Tidak usah di Akhir ya Ini kita langsung semuanya Jadi satu diaduk Kita memakai adukan spiral mixer ini Spiral Cooknya ya Kemudian kita masukkan Ini kita aduk dengan Kecepatan rendah dulu Sampai kira-kira tercampur rata Sekitar satu menit Setelah bahan kering kecampur Kita masukkan air dingin Kedalamnya Ingat ya bu Untuk air Itu opsional Tergantung dari kadar Keringnya tepung ya Jadi ini bisa kurang Bisa lebih Jadi nanti kalau misalnya kita kurang Bisa kita tambahkan Kita aduk sampai Mendekati kalis Kenapa saya memakai air dingin Karena selama pengadukan Ragi itu menghasilkan gas karbon Ini aksida Yang sifatnya panas Supaya suhu adonan Tidak terlalu panas nantinya Nah ini sudah mulai kecampur Sampai gulanya Larut Speednya saya naikin sedikit Perlu Sobat TBK Amanda ketahui ya Di sini kita Untuk adonan pau itu Tidak boleh terlalu lembek Jadi harus agak keras Karena yang namanya bikin karakter itu Supaya bentuknya tidak hilang Dia harus adonannya lebih padat Seperti itu Jadi untuk adonannya keras Isiannya pun lebih padat Makanya hari ini saya disponsori oleh Morin Untuk isiannya Di sini ada dua macam isian yang saya pakai Adalah kacang merah Dan kacang hijau Dimana bahannya ini memang asli Benar-benar dari bahannya sendiri Jadi bukan ada campuran macam-macam Nah ini sudah mulai ngaduk Sudah mulai kecampur Tapi sepertinya dia belum terlalu Lembek ya Jadi saya sedikit tambahin cairannya Kira-kira 5-7 menit ya Kita aduk Oke ini adonannya sudah mendekati kalis Jadi kita masukkan Sortening atau mentega putih Oh iya bu Sobat TBK Amanda 2 Saya pakai Ngaduknya ini 500 gram ya Jadi enggak 1 kilo Untuk resep nanti tinggal dibagi dua saja Nah ini kita sudah mulai ngaduk menteganya Sampai kalis ya Jadi kita kira-kira Lebih kurang 5 menitan lah Untuk ukuran waktu sebetulnya Tergantung dari mixer di rumah masing-masing Seperti itu Yang penting nanti adonannya Akan menghasilkan adonan yang kalis Dan elastis Oke sahabat TBK Amanda 2 Sepertinya ini sudah kalis Kita matikan dulu mesinnya Kita cek dulu adonannya Jadi adonan pow itu memang beda dengan roti manis Dia lebih keras ya Kalau roti manis dia Kalau ditarik mulur sekali Nah seperti ini Ini sudah membentuk window plan Ya Window plan Ya tidak robek Kalau kita lebarkan Seperti itu Oke Sekarang adonannya kita keluarkan Ini memang spesial tepungnya Jadi warnanya sangat putih sekali Untuk Adonannya Kita istirahatkan selama 5 menit ya Kita tutup plastik dahulu Baru nanti kita bagi 4 warna Oke sahabat TBK 2 Ini adonan sudah saya Bagi menjadi 4 Tadi sudah istirahat 5 menit Dimana untuk yang lebih banyak ini Ukurannya adalah yang orange ya Jadi ini kita pakai 400 gram Karena saya bikin setengah kilo ya Kemudian Kita ada warna kuning Kuningnya kuning lemon ya Ini kita pakai 230 gram Kemudian warna putih Tanpa warna Jadi nanti kita ada adonan putih Di dalamnya Sama Sesuai dengan ukuran yang Warna kuning ini 230 gram Sisanya yang kecil ini Sekitar 50 gram Untuk Warna hijau pekat Jadi hijaunya sangat tua Untuk tangkainya jeruk Seperti itu Nah sekarang kita mulai mengaduk Adonan yang Kita kasih warna ini Warna orange ya Ini saya masukkan Sekitar Untuk Ukurannya sebetulnya Tergantung dari Konsentrasi pewarnanya Yang saya pakai ini Sekitar 10 gram Untuk setengah kilogram Untuk 400 gram Adonan Maaf Jadi kita ingin hasilin Warna orange nya Yang benar-benar Kuat ya Seperti itu Pelan-pelan dulu ya Saya aduk ya Karena masih Adonannya terlalu cair Ini kita tunggu Sampai adonannya Benar-benar tercampur rata Oke sobat TBK Amanda 2 Tadi adonan kan udah Masing-masing Saya warnain ya Sekarang hasilnya seperti ini Kita mulai proses Pembagian ya Untuk ukuran Pau yang di depan ini Ini ada Nanti kita timbang 20 gram Untuk orangenya Kuningnya 15 gram Putihnya 15 gram Dan ini ada warna hijau Kita pakai nanti setiap Paunya sedikit-sedikit Fungsinya untuk tangkainya saja Ini pun di akhir ya Oke Sekarang saya mulai nimbang Oh iya bu Sobat Jadi setiap Kita mau mewarnai Diusahain Supaya Tangan kita Ataupun tempat yang wadah Kita aduk itu Kayak mixer itu Supaya tidak terkontaminasi Kita cari warna yang muda dulu Misalnya tadi warna putih Putih kan kita aduk sampai kalis Kemudian kita bagi Menjadi 4 warna Ini putih Tidak usah diaduk lagi Terus kita Warnain nih Warna kuning dahulu Sampai kalis Nanti baru orange Terakhir baru hijau Supaya nanti Warnanya tidak Terkontaminasi Oke kita lakukan Pemotongan adonan Untuk ukuran Pau tidak Menurut seperti ini Jadi disesuaikan dengan Keinginan masing-masing Mau bentuknya kecil Atau mau bentuknya besar Tinggal di Iniin aja Dikira-kira saja Nah ini setelah kita potong adonan Nanti ada tahap Pembulatan adonan Lebih enak kerjanya Pau itu Jangan di ruangan yang Dingin ya Atau AC Karena Membuat paunya Jadi lebih cepat kering Jadi nanti Waktu kering kan Pengadukannya Bentuknya jadi tidak Bagus Seperti itu Terima kasih telah menonton Oke ini adonan sisa Sekarang kita bulatkan Adonannya masing-masing Buat pau ini Susah-susah gampang ya Sobat Karena kalau kita Adonannya terlalu lembek Itu nanti Paunya agak melebar Kesamping Atau bisa mengakibatkan Keriput Setelah hasil Akhir Setelah dikukus Jadi kalau bisa Adonannya ini Tidak terlalu lembek Terus pengukusannya juga Tidak boleh Over time Jadi kita kasih Standart waktu aja Setelah dibentuk Kita kasih timer Kira-kira Satu jam Lebih kurang Sekarang kita potong Yang warna kuning Untuk kuning Kita pakai 15 gram Oke sobat TBK Amanda 2 Ini hasil Yang sudah kita Timbang Kita potong Sekarang kita Mau siap bentuk Kita sudah Siapkan disini Isiannya Tadi Ada isian Kacang hijau Dan kacang merah Beratnya 15 gram Saya disini Gunain alat-alat Yang sangat sederhana Sini kita punya Rolling pin Boleh dipakai Yang Bahan apapun Ini untuk Menipiskan adonan Kemudian kita pakai Tusuk gigi Yang sudah saya ikat Dengan gelang karet Sama pemotong adonan Oke Kita mulai ya Untuk membentuk Tangerine Pawnya Ini adonannya Kita tipiskan Oke Masing-masing Kita buat Tiga warna Pertama yang kita Buat dulu Warna putih Ini kita isi Dengan Adonan isinya Kita tutup rapat Sengaja kita pakai Isian yang padat Supaya nanti Bentuknya tidak berubah Tidak melebar Atau tidak turun Nantinya Untuk Pawnya Ini kita tutup Dari yang warna putih Ke warna yang kuning muda Gampang ya bu ya Seperti ini aja Terus kita lapisin lagi Terakhir dengan yang warna orange Ini kita tutup Juga jangan terlalu tipis Waktu Merolingnya ya Supaya nanti Waktu kita Bentuk Bagian atasnya Dia tidak robek Seperti ini Terus kita pakai Dose scraper Ada bagian yang Tumpulnya Kita buat Seperti Sudut ya Biasanya kan Kalau jeruk tuh ada Bagian yang cekung ya Untuk Tangkainya Jadi seperti Mendekati jeruk Atau Tangerine ini Kita gunain Alat-alat yang Agak tumpul Seperti ini Untuk membuat Porinya Supaya kelihatan Kasar Ini kita tinggal Tusuk-tusuk Dengan Tusuk gigi Seperti ini Nanti kita lakukin lagi Setelah mau Sudah selesai Dikukus Karena biasanya Setelah Dikukus Itu Sudah Agak berkurang Porinya Seperti ini ya Nah ini ada Adonan hijau Kita pakai Sedikit aja Untuk Tangkainya Jadi pas Di tengah-tengah Lubangnya Nah ini kita pakai Kertas pau Seperti ini Ya kita ulang lagi Tangkainya Saya lap dulu Oke Ini saya ulang Untuk Orange 20 gram Kuningnya 15 gram Kemudian Putihnya Sama juga 15 gram Sekarang kita isi Yang warna Kacang merah Ini ya Oke Ini warna putih dahulu Kita bungkus Dengan warna kuning Oke Baru warna orange Seperti ini Bagian tengahnya Kita Tekan Dengan Dose scraper Yang Tidak Tumpul Pas Di tengah-tengahnya Untuk Membentuk Cekungan Jangan terlalu Keras ya Sobat ya Karena nanti Membuat Robek Tangerine Terus kita Kasih Warna Hijau Sebagai Tangkainya Selanjutnya Selanjutnya Kita selesaikan Sampai habis Oke Oke Sobat TBK Amanda 2 Ini hasil Yang sudah Kita benduk Hampir mirip Ya Seperti Tangerine Aslinya Kita Proses Selanjutnya Fermentasi Selama Lebih kurang Satu jam Boleh Disuhu ruang Tapi Ditutup Dengan plastik Atau Dimasukkan Kedalam ruangan Prover Atau Mesin Prover Tanpa Dinyalakan Humidity Dengan Temperatur Suhu Yang normal Antara 30 Sampai 35 Derajat Oke Sahabat TBK Amanda 2 Ini Sudah Dalam Proses Fermentasi Satu jam Sudah Membesar Dari yang Asalnya Sekarang Kita Sudah Siapkan Air Sudah Menidih Juga Siapkan Kukusan Ini Kita Susun Diusahkan Jangan Terlalu Rapat Takutnya Nanti Satu Sama Lain Nempel Dan Untuk Ngukusnya Digunain Api Yang Kecil Saja Kita Patukannya Waktu Kira Kira 15 Menit Karena Kalau Pakai Api Yang Besar Ditawatirkan Nanti Keriput Pawnya Ya Ini Pelan-pelan Saya Buka Biar Uapnya Tidak Mana-mana Saya Kecilkan Api Dulu Apinya Yang Agak Kecil Oke Pawnya Kita Masukkan Sekarang Sip Oh Pasang Pasang 15 Menit Oke Sobat TBK Amanda 2 Waktunya Kukus Sudah Selesai Kita Coba Matikan Dulu Ini Kita Angkat Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan Tidak Keriput Ekspresinya Harus Nah Coba Dilihat Hasilnya Mudah-mudahan Berhasil Tapi Sepertinya Berhasil Tidak Keriput Kita Angkat Dulu Masih Panas Sekali Boleh Tempat Ini Atau Kita Angkat Untuk Ngukus Selanjutnya Mesti Hati-hati Sekali Masih Panas Juga Oke Ini Dia Tangerine Paw Oke Sobat TPK Amarna 2 Ini Sudah Jati Coba Kita Lihat Seratnya Bagaimana Tadi Ini Pake Produk Kami Ibis Blue Dan Raginya Sub Instant Lihat Hasilnya Halus Seratnya Nah Untuk Produknya Sub Instant Dan Ibis Blue Kebetulan Ini Sudah Kemasan Baru Sudah Tersedia Di TBK Amarna 2 Selamat Mencoba Untuk Ini Kita Juga Bisa Hantaran Seperti Ini Jadi Dimasukkan Dalam Kotak Ini Cantik Sekali Untuk Dibawa Ke Teman Dan Kerabat Atau Kita Taruh Di Keranjang Oke Jangan Lupa Like And Subscribe TBK Amanda 2 Dan Saya Mimi Mohon Pamit Semoga Apa Yang Sudah Kita Sajikan Bermanfaat Salam Hal Sajikan ih Tepak 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 Tepak